Buntut aksi brutal anak pejabat Polri tak hanya menyebabkan pelaku ditahan. Ayah pelaku yang merupakan perwira menengah di Polda Sumut juga turut ditahan. AKBP Akhiruddin Hasibuan, ayah dari Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan terhadap Ken Admiral, turut menanggung perbuatan sang anak. Usai menahan anak pejabat Polda Sumut ini, penyidik Ditkrimum Polda Sumut juga resmi menahan AKBP Akhiruddin Hasibuan di tempat khusus di gedung BIP Propam Polda Sumut. AKBP Akhiruddin Hasibuan akan ditahan sementara sembari menunggu sidang kode etik yang dalam waktu dekat akan digelar, guna memutuskan sanksi apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Kabit Propam Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Dudung Adijono mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara AKBP Akhiruddin diduga sengaja melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi di hadapannya. Bahkan sudah dicopot dari jabatannya dan sementara resmi ditahan di tempat khusus di BIP Propam Polda Sumut. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran. Terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Ahab, umur 19 tahun. Dan yang menjadi korban adalah Ken AKBP Akhiruddin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M. Sebelumnya dalam rekaman yang tersebar di media sosial, terlihat ketika aksi brutal Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. AKBP Akhiruddin Hasibuan terlihat menghalangi niat seorang pria yang berusaha menghentikan aksi brutal dari Aditya Hasibuan.